Intro Dalam rangka implementasi kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berbagi dimana memuat struktur kurikulum kegiatan kurikuler yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Seperti yang dilakukan SLB Negeri Dua Bantul dengan mengambil tema Bangunlah Jiwa Raganya yang searah dengan visi sekolah guna mewujudkan peserta didik yang beriman sesuai keyakinan yang dianutnya. Tema tersebut diambil dengan topik Aku dan Tuhanku baik bagi siswa yang beragama Islam, Kristen dan Katolik yang bertujuan untuk lebih memperkuat dan memotivasi semua peserta didik agar memiliki kepribadian dan karakter Pancasila. SLB Negeri Dua Bantul sendiri melaksanakan puncak P5 melalui tiga kegiatan yakni siswa muslim dari jenjang TK hingga SMK melakukan manasik haji di pantai Samas Bantul. Sementara bagi siswa beragama Kristen dilaksanakan kegiatan kerohanian dan bagi siswa pemeluk agama Katolik dilakukan doa bersama di ganjuran Bantul yang bersamaan dengan kegiatan manasik haji. Pada hari ini SLB Negeri Dua Bantul melaksanakan puncak proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui tiga kegiatan. Yang pertama, kerohanian agama Islam dengan melaksanakan kegiatan menasik haji yang dilaksanakan di Dewa Ruci ini dengan pembimbing untuk menasik haji adalah pengawas pendidikan khusus Dinas Dikora Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, kerohanian agama Kristen dilaksanakan juga di Dewa Ruci ini di Pendopo dengan kegiatan menghias telur pascah dibimbing oleh pendeta Bapak Harus Sumati MTH. Tentu kegiatan tersebut disambut positif oleh para wali murid karena melalui kegiatan kerohanian bagi anak-anak disabilitas ini tak hanya menambah pengetahuan bagi anak namun juga bagi para orang tua. Kegiatan SLB Negeri Dua Bantul ini turut didampingi oleh pengawas pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Menurutnya, melalui kegiatan ini mampu mengenalkan kepada para anak berkebutuhan khusus mengenai pelaksanaan umroh ataupun haji. Dengan praktik secara langsung, maka para siswa akan mendapatkan gambaran mengenai pengalaman seluruh rangkaian ibadah haji maupun umroh. Stigma di masyarakat umum ini sudah memulai membaik. Artinya memulai membaik itu bahwa anak-anak SLB itu sudah mulai bagaimana mereka memberikan pelayanan pendidikan, mereka harus disekolahkan. Itu sangat berbeda ketika 15 tahun yang lampu, ini masih disembunyikan walaupun sekarang itu masih, tapi sangat kecil sekali, walaupun di DIY itu masih ada 1.400-an anak yang belum sekolah. Anak-anak berkebutuhan khusus belum sekolah, sehingga mereka perlu mendapatkan suatu pendidikan dan pelayanan. Kami melaksanakan advokasi-advokasi, baik itu tingkat kalurahan, tingkat kecamatan, itu kita laksanakan bersama dengan DPR, provinsi DIY, untuk memberikan pencerahan kepada orang tua. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang belakangan ini semakin membaik dibanding 15 tahun silam. Hal tersebut juga dikarenakan para orang tua yang semakin mulai terbuka dan dapat menerima keberadaan anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun di sisi lain, masih ada sekitar 1.500-an anak berkebutuhan khusus yang belum bisa menempuh jenjang sekolah, sehingga mereka masih perlu mendapatkan pendidikan, pelayanan, dan advokasi yang lebih. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV